Intro Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membicarakan tentang pewarisan sifat Pewarisan sifat ini diteliti oleh seorang peneliti bernama Gregor Mendel Dalam penelitiannya, Gregor Mendel menemukan ada dua hukum Hukum Mendel yang pertama yaitu hukum segregasi atau pemisahan gel Hukum yang kedua yaitu hukum asortasi bebas atau hukum berpasangan bebas Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mempraktekan tentang hukum dari Mendel ini Apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama, kita membutuhkan biji-biji dengan berbagai macam sifat Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, setiap gen memiliki lawan dari sifat itu atau disebut alel Misalnya, pada biji ini yang kita akan amati adalah sifat warna Warna putih memiliki alel yaitu warna hitam Jadi, biji putih alelnya adalah biji hitam Selanjutnya, biji bulat alelnya adalah biji kisut atau keriput Pada percobaan ini, kita akan membuat dua macam persilangan Yang pertama, persilangan dengan satu sifat beda yang disebut mono-hibrid Dan persilangan dengan dua sifat beda atau disebut di-hibrid Oke, kita mulai dengan percobaan pertama Persilangan dengan satu sifat beda Misalnya, sifat warna Kita coba Sebelum kita melakukan persilangan Kita harus mendapatkan galur murni Masih ingat galur murni? Galur murni yaitu sifat yang bila disilangkan Pada generasi berikutnya, akan menghasilkan sifat yang sama Jika kita sudah mendapatkan galur murni Maka kita akan bisa melakukan percobaan persilangan Kita cobakan pada biji ini Misalnya, disilangkan antara biji berwarna putih Dengan biji berwarna hitam Kita ambil gamet gel selalu berpasangan Kita ambil dua Gen induk jantan dua Kemudian, gen dari induk betina dua Pada proses pembentukan gamet atau kelamin Gen ini akan terpisah Kita umpamakan Karena dia sama Kita ambil satu saja Karena dia satu jenis saja Demikian yang hitam Karena dia sama Kita ambil satu jenis saja Apabila disilangkan kelamin ini atau gamet ini Putih dengan hitam Maka keturunannya akan memperoleh Gen atau gamet putih dan hitam Putih ini kita bisa simbolkan dengan huruf P besar Sedangkan hitam dapat kita simbolkan dengan huruf P kecil Yaitu alelnya Yaitu alelnya Lawannya Huruf P besar ini kita ambil dari mana? Dari kata putih Dan dia adalah sifat yang dominan Sehingga fenotip yang dihasilkan seluruhnya adalah sifat putih Semua keturunannya adalah putih Karena sifat putih dominan terhadap hitam Jadi sifat putih ini menutupi sifat hitam Selanjutnya Bila kita silangkan keturunan pertama ini dengan sesamanya Kita ambil Genotipnya adalah hitam dan putih ini Bila disilangkan Induk F1 keturunan pertamanya Disilangkan dengan sesamanya Gametnya Atau sel kelaminnya Ini karena ada dua macam Kita ambil kacang dengan dua macam juga Begitu juga yang ini Kita ambil dua macam warna Maka pada keturunan keduanya Atau F2 Diperoleh hasil Dari hukum Mendel yang kedua Dikatakan hukum asortasi bebas Atau berpasangan secara bebas Gamet ini Bebas berpasangan dengan gamet yang ini Dari sel dari induk betina Atau dengan gamet yang ini dari induk betina Karena itu kita dapat menghasilkan Kemungkinan gamet pada keturunan keduanya Yaitu warna putih-putih Kacang putih-putih dari ini dengan ini berpasangan bebas Kemudian ini bisa berpasangan dengan ini berarti putih hitam Kemudian yang ini berpasangan dengan ini berarti dia putih hitam juga Kemudian ini berpasangan dengan ini berarti dia hitam-hitam Maka pada keturunan keduanya diperoleh hasil Gametnya adalah P besar-P besar P besar-P kecil P besar-P kecil Dan P kecil-P kecil Karena sifat putih bersifat dominan Berarti jika ada gen putih Maka gen hitam tidak akan kelihatan Sehingga fenotip pada keturunan kedua Adalah tiga berwarna putih Dan satu berwarna hitam Jadi perbandingan fenotipnya adalah Tiga banding satu Sekarang Pada hukum Mendel Yang kedua ini Ada namanya penyimpangan Penyimpangan ini dapat dihasilkan sifat antara Sifat antara ini disebut sifat intermediate Sifat intermediate ini yaitu sifat antara dua macam sifat Misalnya pada persilangan ini Sifat putih tidak dominan penuh Maka pada keturunan pertamanya Dihasilkan fenotip bukan putih tetapi abu-abu Gabungan dari warna putih dengan hitam Begitu juga ini Karena ada sifat antaranya Sehingga pada persilangan yang bersifat intermediate Maka dihasilkan keturunan F2 nya adalah Putih berbanding abu-abu berbanding hitam adalah Satu berbanding dua berbanding satu Oke untuk lebih jelasnya Kalian bisa baca di buku cetak kalian Dan silahkan mencoba Persilangan yang akan ibu berikan Dari tugas berikut ini Terima kasih Selamat belajar Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih.